Kepolda didampingi Gubernur Jawa Timur dan Pangdam Limabrawijaya mengunjungi anak korban ledakan bom di Pogar Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anak yang menjadi korban ledakan bom di Pogar Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, masih menjalani perawatan intensif karena mengalami sejumlah luka bakar dan robek di tubuhnya. Hasil penyelidikan kepolisian bom yang meledak adalah jenis bondet yang dirakit menjadi bom panci. Sementara pelakunya Anwar alias Abdullah adalah mantan napiter yang diduga masih berafiliasi dengan jaringan JAD. Anak yang menjadi korban ledakan bom di Pogar Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Masuruan, Jawa Timur. Sementara pelakunyaan yang menjadi korban ledakan bom di Pogar Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dari ledakan, walaupun kita tahu, ledakan ini tidak terlalu besar, hanya low explosive. Bom yang dibuat ini sederhana, mungkin peralatan dan bahan-bahannya ini mungkin seperti bom ikan saja. Belum juga diisi yang lain-lain. Ini paku ditemukan masih tercadar. Terus kemudian ada gold record masih bagus-bagus semuanya. Jadi tidak dituangkan. Ini dalam rangka proses rakitan. Tapi daya ledaknya sangat rendah. Rumah tidak terlalu besar, ada piring, ada apa, tidak getar, tidak bergerak. Makanan itu tidak tumpah. Kalau ledakan kencang pasti ikut melayang. Ini low explosive. Yang jelas pelaku sudah teridentifikasi.